Sudara pemerintah tengah mengkaji penggunaan vaksin COVID-19 untuk anak-anak dan remaja. Dua jenis vaksin yang masuk dalam radar pengamatan adalah vaksin Sinovac dan Pfizer. Kementerian Kesehatan tengah membahas dengan lembaga penasehat teknis untuk imunisasi, ITAGI, soal penggunaan vaksin kepada anak dan remaja. Pertimbangan lain adalah dengan Emergency Use Authorization. Keputusan akan diambil setelah menimbang pula pola pemakaian vaksin terhadap anak dan remaja di sejumlah negara. Kita juga yang kedua sedang mengkaji vaksin-vaksin mana yang sudah memiliki Emergency Use Authorization untuk usia muda. Yang sudah kita amati sekarang ada dua yang ada di listnya kita. Satu adalah Sinovac yang bisa antara umur 3 sampai 17. Kemudian satu lagi adalah Pfizer yang bisa umur 12 sampai 17. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia meminta pemerintah menunda penyelenggaraan sekolah tatap muka di tengah melesatnya kasus COVID-19. Ada kekhawatiran risiko lonjakan kasus COVID-19 pada anak terus meningkat. Sambil menunggu vaksinasi terhadap anak, IDI meminta orang tua mengedukasi anak soal disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sekolah tatap muka dapat dilakukan jika positivity rate turun di bawah 10%. Dengan positivity rate mingguan itu lebih dari 40% berarti risiko penularan antarsiswa bila dibuka tatap muka itu amat sangat tinggi sekali. Jadi dengan positivity rate sekarang ini tidak boleh dibuka opsi sekolah tatap muka. Demikian pula uji cobanya itu. Beragam upaya mempercepat vaksinasi COVID-19 demi tercapainya herd immunity terus dilakukan di sejumlah daerah di tanah air. Di Goa, Sulawesi Selatan misalnya. Guna mempercepat vaksinasi pada lansia yang belum mencapai target, Satgas COVID-19 setempat menjemput langsung lansia untuk dibawa ke lokasi penyuntikan vaksin. Prioritas vaksinasi bagi warga lansia ditingkatkan, Lantaran vaksinasi lansia di Kabupaten Goa baru mencapai angka 2% Dari total 60 ribu jumlah populasi lansia yang tersebar di 18 kecamatan. Tadi kami jemput tadi secara 10 orang kami jemput tadi secara nonyak untuk yang khususnya lansia memang nonyak. Berapa kami jemput ini alhamdulillah lolos untuk vaksin.